Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, Bidang Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Satpol PP, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengevakuasi bayi berusia satu minggu bersama ibunya lantaran terjebak banjir di kontrakannya di RT4 Lingkungan Rawa Bangun, Kelurahan Tobu Ali pada Rabu 4 Mei. Diketahui curah hujan yang tinggi menyebabkan lima kawasan di Kecamatan Tobu Ali terendam banjir sejak Rabu siang. Sebanyak 111 rumah warga terendam air sekitar setengah meter atau sepaha orang dewasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Yuranda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yuranda. Ya baik, terima kasih. Bisa saya sampaikan pada hari kemarin curah hujan yang sangat tinggi terjadi di Kecamatan Tobu Ali, Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat sebanyak 111 rumah warga terendam banjir setinggi setengah meter atau sepaha orang dewasa. Saat itu kedua orang ini yang terdiri dari ibu bersama anaknya berusia satu minggu terjebak di dalam kontrakan lantaran banjir. Saat itu Badan Penanggulangan Bercana, Damkar dan Satpol PP, Kabupaten Bangka Selatan langsung mengepokasi mereka ke rumah tetangga yang tidak terdampak banjir. Amel yang saat diwawancarai menyampaikan mengaku terpaksa mengungsi lantaran rumahnya terendam banjir. Dia dibantu oleh masyarakat sekitar dan petugas orang Taruna, Damkar dan BPBD setempat berikut kepolisian untuk mengungsi ketua pewarga. Kepala Bidang Damkar dan BPBD, Satpol PP, Bangka Selatan, Agus mengatakan pihaknya dibantu Tagana berupaya mendata dan mengevakuasi barang-barang milik warga yang terendam banjir. Mereka terus berupaya menjaga tetap stay standby di tempat posko pengamanan kepolisian yang terdekat untuk mengantisipasi apabila terjadinya banjir dan hujan deras kembali lagi terjadi di daerah tersebut. Sebanyak 7 daerah, 5 daerah yang terendam banjir di antaranya di Kelurahan Air Linggang sebanyak 27 rumah, Rawa Bangun 60 rumah, Air Cik Ambek 7 rumah, Gang Ampal Parit Lapat 7 rumah, serta Sukamandi, Sukadamai 10 rumah warga. Berikut data dari Camat Tabuali, I'm sorry, mengatakan. Warga sekitempat, Duiki juga mengatakan banjir ini selain hujan, penyebabnya adalah aktivitas tambang yang berada di daerah sungai tersebut. Sehingga sungai terjadi mampet dan airnya merluap ke perkarangan rumah warga. Untuk mengantisipasi ini, pihak Kelurahan serta petugas terkait masih berupaya membuka arus untuk supaya air di dalam rumah warga tidak menggerangi lagi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Yuranda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!